Halo, hai, selamat datang di Dunia Inspirasi. Well, saya itu bukan orang yang selalu sukses. Banyak gagalnya malah dari suksesnya. Gagal bisa seratusan, sukses cuma satu dari seratus itu. Tapi dari situ saya belajar banyak hal. Kalau pepatah terkenal mengatakan kesuksesan itu adalah kegagalan yang tertunda, bagi saya, saya mensugisikan diri kalau kegagalan itu adalah jalan menuju kesuksesan. Nah, kali ini saya bakal berbagi tips dan trik yang saya terapkan di diri saya sendiri kepada teman-teman semua. Pertama, jangan pernah nyerah. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Psst, ya ribut-ribut. Saya juga sering nyerah sih sebenarnya. Tapi kalau udah lagi dalam keadaan males nyoba, males nyoba lagi, males supply lagi, itu kadang-kadang saya berpikir, saya malu sendiri loh. Dulu ya, misalnya, Thomas Alva Edison. Dengan keadaan zamannya yang masih tidak mendukung untuk kesuksesan, tidak ada fasilitas, tidak ada teknologi, tapi dia terus-menerus mencoba sehingga dia bisa memecahkan penemuannya ke setelah ribuan kali dia nyoba. Nah, saya malu sendiri. Saya dengan punya hidup di zaman yang punya teknologi canggih segala macam, tapi saya males untuk nyoba. Males untuk berusaha. Sekali gagal, males lagi. Sekali gagal, udah ciut. Sekali gagal, udah ciut. Jadi ya, itu bisa jadi pembelajaran sih buat kita. Supaya kita ini, anak-anak muda zaman sekarang, jangan cepat menyerah. Malu dong sama orang-orang zaman dulu yang nggak punya fasilitas tapi bisa sukses. Well, yang kedua adalah belajar dari kegagalan. Nah, kalau tadi orang-orang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kenapa saya bilang kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan? Ngomongin soal Thomas Alva Edison. Dia bisa mencoba ribuan percobaan supaya bisa menemukan apa yang dia inginkan, itu karena dia adanya rasa penasaran terhadap kegagalan-kegagalan dia sebelumnya. Nah, itu yang harus kita tingkatin. Kita harus meningkatkan rasa penasaran kita. Apa sih yang salah di kegagalan-kegagalan kita kemarin? Jadi, itu bisa jadi sebuah standar untuk meningkatkan aplikasi, meningkatkan kualitas kemampuan kita ke depannya sehingga kita bisa sukses. Well, yang ketiga adalah percaya sama kemampuan diri dan stay motivated. This is very very much important. Saya dulu ya, itu orang yang paling tidak percaya sama kemampuan saya sendiri. Tapi dalam dua tahun ini, saya sadar bahwa itu adalah sangat berbahaya bagi diri saya sendiri. Jadi, dalam dua tahun ini, saya mengasah untuk mempercayai kemampuan saya sendiri. Saya tidak peduli saya bakal gagal atau bakal sukses ketika saya mencoba sesuatu. Yang penting saya percaya kalau saya bisa. Saya memberikan yang terbaik, dan itu yang paling penting. Ibaratnya ya, kalau misalnya burung kita kurung. Kita kurung terus. Kalau kita buka kurungannya, nanti ketika dia keluar, dia juga tidak akan bisa bertahan. Dia juga tidak akan bisa dengan kehidupan alam yang sangat luas ini. Tapi, begitu juga dia berlaku dengan bakat. Kalau bakat kita kurung, kita tidak percaya sama kemampuan dia untuk bisa berkompetisi, itu juga tidak akan bisa bertahan kalau misalnya kita langsung tiba-tiba keluar dengan tidak ada kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Well, yang keempat, itu adalah yang paling penting. Keep praying and keep positive. Jadi, kita akan menjadi manusia yang selalu bersyukur dengan apa segala yang diberikan oleh Allah. Baik itu kesuksesan maupun kegagalan. Yang penting kita terus positif untuk terus mencoba dan terus belajar. Dan teruslah harmonisasi usahamu dengan doamu. Dan itu adalah yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan ini. Well, itu saja ya, kayaknya tips dan trik dari saya berdasarkan pengalaman saya selama 2-3 tahun ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara saya untuk meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Kalau Anda ingin tahu, stay tuned and see you guys in the next video. Terima kasih telah menonton!